kevin font keeper luis dan hariono sudah dibastikan tidak diperbanjong kontraknya oleh manajemen versi bandung hal ini sudah dikonfirmasi secara langsung oleh pelatih versi bandung Robert Rene Albert oke namun sebelum kita membahas berikut ini guys jangan lupa untuk klik like video dan share video kami serta subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru sekitar sebab gelatan air khususnya Liga 1 Indonesia 2019 ya kevin font keeper luis dan hariono sudah dipastikan tidak diperbanjong kontraknya oleh manajemen versi bandung hal ini bahkan sudah dikonfirmasi secara langsung oleh pelatih versi bandung Robert Rene Albert kami baru akan berdiskusi besok dan hariono tidak akan diperbanjong kontraknya jelas pelatih asal untuk berlenda itu seperti yang dikutuk dari bola.com 19 Desember 2019 alasan mengapa persip bandung melupas hariono tidak lain adalah usia sang pemain yang sudah menua tidak dibungkiri jika usia hariono memaksa kontribusi sang pemain berkurang drastis dari konsistensi permainan hingga segala hal namun guys bukan hanya kevin dan hariono sejadinya masih banyak nama yang kemungkinan dilepas persipan di musim depan dan dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki tiga pemain yang terancam mengikuti jejak kekin bantu brois dan hariono mereka adalah Imadei Wirawan Ahmad Jufrianto Esteban Fiskara Dari tiga nama di atas guys di nomor satu ada pemain yang sudah memilih versi bandung selama 7 tahun dia tidak lain adalah keperbaik kelahiran Ganyar Bali pada 12 Januari 1981 siapa lagi kalau bukan Imadei Wirawan Imadei Wirawan bergabung bersama pasip bandung pada 1 Juli 2012 bersama Persib Imadei sukses mengoleksi satu gelar berjuara yakni juara Indonesian Super League yang diraih pada musim 2014 kemarin sementara itu untuk Ahmad Jufrianto dan Esteban Fiskara keduanya terancam mengikuti jejak Elkin dan hariono karena sumber yang sama menyebutkan juga kontrak mereka kita bakal berakhir pada 31 Desember 2019 oke guys terima kasih atas perhatian kalian jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru sekitar sepakulatan air khususnya Luka 1 Indonesia 2016 dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati